Intro Shalom anak-anakku sayang, selamat pagi Jumpa lagi dengan Miss Mariana Hari ini kita akan belajar bersama Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Kita berdoa Terima kasih Tuhan atas hari yang Tuhan berikan kepada kami Untuk kami dapat belajar bersama teman-teman Mampukan kami dalam pembelajaran kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Intro Anak-anakku sayang, pembelajaran pada hari ini diambil dari tema 6 Cita-citaku Subtema 2 Hebatnya cita-citaku Pembelajaran 1 Siklus hidup makhluk hidup Tujuan pembelajarannya adalah Agar siswa mengetahui siklus dari makhluk hidup Nah anak-anak, sekarang Miss mau tanya dulu nih Apakah anak-anak mempunyai hewan peliharaan di rumah? Nah, bila ada hewan apa saja? Mungkin anak-anak ada yang memelihara dogi Kucing, kelinci, dan hewan lainnya Ya, Miss mau bertanya Bila hewan peliharaanmu sakit Apa yang kamu lakukan? Ya, tentunya kamu akan bawa ke dokter hewan Nah, pertanyaan Miss Mengapa harus dibawa ke dokter hewan? Nah, anak-anak Hewan yang sakit harus dibawa ke dokter hewan Agar hewan tersebut menjadi sehat Berarti pekerjaan dokter hewan itu adalah Mengobati hewan yang sakit Nah, apakah ada anak-anak yang bercita-cita menjadi seorang dokter hewan? Ada tidak? Nah, bila menjadi dokter hewan Kamu harus mengetahui tentang kehidupan hewan tersebut Nah, anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan Anak-anak Pada subtema 2 Kita akan mempelajari tentang siklus hidup hewan Nah, anak-anak Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh Nama lainnya metamorfosis Ada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh Selama siklus hidupnya Nah, metamorfosis pun dibedakan menjadi dua Yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna Nah, anak-anak Mari kita lihat powerpoint berikut ini Anak-anak Kita akan melihat siklus hidup hewan Nah, hewan itu ada yang bermetamorfosis Ada yang tidak bermetamorfosis Nah, dari yang bermetamorfosis itu Ada yang metamorfosis sempurna Ada yang metamorfosis tidak sempurna Contohnya apa ya? Kalau yang metamorfosis sempurna itu Mis ambil tiga contoh Mungkin masih banyak yang lain ya anaknya Tapi mis ambil tiga contoh Yaitu kupu-kupu Nyamuk Kata Dan yang bermetamorfosis tidak sempurna Mis ambil dua contoh Yaitu belalang dan kecoa Kalau hewan yang tidak bermetamorfosis Mis ambil tiga contoh Ayam Kucing Anjing Sekarang kita akan melihat Apa yang dimaksud dengan metamorfosis Metamorfosis adalah Suatu proses perkembangan biologi Pada hewan Yang melibatkan perubahan fisik Atau struktur Setelah melahirkan Yaitu telur Telur Larva Pupa Atau kepompong Contohnya Kupu-kupu Nyamuk Dan kata Sekarang kita lihat Bagaimana daur hidup dari hewan kupu-kupu itu Dimulai Dimulai dari telur Dari apa ya Pertama Oh Dari telur Setelah telur Dia akan menjadi Jentik nyamuk Baru kemudian menjadi pupa Dan kemudian menjadi Nyamuk dewasa Sekarang kita lihat Dengan katak Bagaimana dengan katak Katak Mula-mula Bertelur Dari telur ini akan menjadi Kecebong atau berudu Setelah itu menjadi katak berekor Dari katak berekor Akan menjadi katak muda Dan kemudian akhirnya Akan menjadi katak dewasa Sekarang kita akan melihat Metamorfosis tidak sempurna Apa sih metamorfosis tidak sempurna itu? Metamorfosis tidak sempurna Perubahan bentuk hewan Yang mengalami perkembangan Dan perubahan bentuk Yang tidak terlalu berbeda Pada setiap tahapnya Sampai menjadi dewasa Nah anak-anak Ada ciri-ciri dari Metamorfosis tidak sempurna Apa ya? Nah Yang ke satu Hewan yang baru lahir Dan hewan dewasa Atau induknya Tidak terlalu berbeda Artinya apa nih? Artinya Dia tidak terlalu berbeda Dengan induknya Yang kedua Akan mengalami Tiga tahap perubahan Yaitu Telur Mimfa Dan hewan dewasa Atau Yang bermetamorfosis tidak sempurna Tidak mengalami Masa pupah Atau kepompong Nah Anak-anak Apa sih contohnya Dari metamorfosis tidak sempurna ini? Yaitu Belalang dan kecoa Ya Sekarang kita lihat Bagaimana Dari daur hidup belalang Dimulai dari telur Setelah telur Ninfa Dan menjadi belalang dewasa Kita lihat bagaimana gambar dari Belalang Dan Tahap hidup dari belalang ini Sekarang kita lihat kecoa Ya Kecoa dimulai dari telur Setelah telur Menjadi Ninfa Kecoa muda Dan kemudian Kecoa dewasa Nah Anak-anak Ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis Contohnya masih banyak anak-anak Tapi Mis ambil tiga contoh Yaitu Ayam Kucing Dan anjing Bagaimana Daur hidup Tentang Ayam ini Ayam ini dimulai dari telur Kemudian anak ayam Dan ayam dewasa Tentu anak-anak juga pernah melihat ayam Ya Ayam Saat dia bertelur Kemudian menjadi anak ayam Dan menjadi ayam dewasa Anak-anak sekarang kita beralih pada hewan kucing Pertama Induk dari Kucing akan melahirkan seekor anak kucing Bagaimana rupanya Rupanya adalah sama dengan induknya Kemudian Anak kucing ini akan berangsur-angsur Menjadi kucing muda Dan akhirnya menjadi kucing dewasa Nah anak-anak Sekarang kita lihat Coba Bagaimana dengan anjing Anjing pertama kali dilahirkan oleh induknya Menjadi anak anjing yang kecil Kemudian dia akan bertumbuh Bertumbuh sampai menjadi anjing dewasa Nah Anak-anak Hari ini Miss punya lagu yang bagus sekali Yaitu lagu Kupu-kupu yang lucu Bagaimana Nyanyinya Yuk kita dengar sama-sama Yuk Kupu-kupu yang lucu Kupu-kupu yang lucu Kemana engkau terbang Bimbing mudik mencari Bunga-bunga yang kembang Berayun-ayun Pada tangka yang lemah Tidakkah sayangku Tidakkah sayangku Berasa lelah Kupu-kupu yang lucu Kemana engkau terbang Bimbing mudik mencari Bunga-bunga yang kembang Berayun-ayun Pada tangka yang lemah Tidakkah saya pun merasa lelah Nah hari ini kita sudah belajar tentang siklus hidup hewan Coba siapa yang memberi pertumbuhan pada hewan-hewan itu? Ya benar, benar sekali Allah yang memberi pertumbuhan pada setiap hewan Hal ini menunjukkan bahwa Allah memelihara kehidupan setiap hewan yang ia ciptakan Allah memelihara mulai dari hewan itu masih kecil hingga hewan itu menjadi dewasa Dan bahkan ada juga yang bermetamorfosis Hebat ala kita ya Anak-anak demikian pembelajaran kita hari ini tentang siklus hidup hewan Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini kita berdoa dulu ya Oke kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur atas pimpinanmu Engkau sudah memimpin pembelajaran kami hari ini Dari awal hingga akhirnya Kami serahkan cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan Untuk menjadi berkat bagi orang tua, keluarga, terutama untuk kemuliaan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih anak-anakku sayang Tuhan Yesus memberkati kalian Dan sampai bertemu di lain kesempatan Bye Sub indo by broth3rmax